Universitas Darussalam Unida Gontor kembali menyelenggarakan program kaderisasi ulama atau PKU dengan tujuan mencetak para kader calon ulama terbaik guna mendalami kajian hazanah pemikiran Islam klasik dan modern. Program yang ditujukan untuk angkatan ke-17 tahun ini digelar di Aula Cios Unida, Ponorogo, Jawa Timur pada Rabu 24 Mei 2023. Acara yang digelar 6 bulan sekali ini turut dihadiri jajaran Rektorat Unida Gontor dan juga para pengurus Lazis As Salam Fialamin atau ASFA seperti Ketua Dewan Pengawas Syariah Kiai Haji Anang Rikza, serta Wakil Ketua Lazis ASFA Kiai Haji Anizar Masyadi. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Hari ini kami melaunching program kaderisasi ulama yang diadakan di Unida Gontor atas nama Lazis Aswa menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Unida Gontor yang telah mengambil inisiatif dan peran mengadakan kaderisasi ulama yang diikuti oleh berbagai ormas dan lembaga dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Saya sebagai Rektor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena program kaderisasi ulama ini adalah program yang sangat penting bagi kita umat Islam di Indonesia khususnya dalam menghadapi Godzul Tikri yang sekarang ini semakin berbahaya bagi akidah umat, bagi akidah anak-anak bidik kita dan bagi generasi muda yang menjadi pengikut program realisasi ulama pada tahun ini sebanyak 30 orang dan utusan dari berbagai lembaga dan akan kita tugaskan untuk mengabdi sekurang-kurangnya dalam satu semester di sandren-sandren atau lembaga-lembaga yang mengutus. Perlu diketahui, program PKU merupakan kerjasama Unida Gontor dengan Lazis Aswa guna melahirkan kader ulama mumpuni demi kemajuan umat di masa mendatang. Hal itu juga sejalan dengan Aswa Foundation yang diinisiasi Komjen Pol Purna Wirawan Syafruddin Kambo yang sama-sama bertekad dalam pengembangan SDM bagi kader pesantren maupun pendidikan Islam lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!